Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Dr. Aldi SPUG Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai trimester 2 kehamilan Trimester kedua kehamilan definisinya adalah Usia kehamilan mulai sekitar 14 minggu sampai 28 minggu Ini biasa disebut sebagai honeymoon period ya Periode bulan madu Dimana pada saat ini memang periode kehamilan yang paling menyenangkan untuk ibu Relatif jauh lebih enak dan lebih nyaman Dibandingkan trimester pertama ataupun trimester ketiga Biasanya pada periode ini kejala-kejala atau kehamilan itu akan mulai berkurang ya Contohnya mual muntah itu akan mulai berkurang Dan biasanya sekitar 5 bulan itu akan menghilang Pada saat trimester 2 akan ada beberapa perubahan kejala-kejala yang akan dirasakan oleh ibu Yang pertama adalah pembesaran rahim Tentu saja pada saat ini rahim sudah membesar keluar melewati panggul ya Sehingga jika dilakukan pemeriksaan pada perut itu maka akan bisa teraba Adanya rahim maupun janin Kemudian biasanya mulai terasa adanya gerakan-gerakan janin Biasanya kalau pada yang hamil pertama itu sekitar 5 bulan ke atas Sedangkan kalau pada hamil kedua, ketiga dan seterusnya itu mungkin bisa lebih awal Sekitar 18 minggu sudah mulai merasakan gerakan dari janin Bisa juga muncul kontraksi-kontraksi palsu ya Dirasakan sebagai nyeri pinggang Kemudian ada perdarahan pada kusi maupun pada hidung ya Mimisan ya Kemudian biasanya karena mual muntah sudah hilang Maka akan terjadi peningkatan nafsu makan Biasanya berat badan akan meningkat dengan cepat pada berat ini Bisa juga muncul stress mark ya Atau garis-garis pada perut ya Pada bayi darah, pada paha, pada pantat ini Biasanya disebabkan karena pembesaran dari perut ya Atau pelebaran dari kulit Kemudian ada perubahan-perubahan pada kulit ya Dimana area sekitar bayi darah menjadi lebih hitam Adanya bengkak bisa pada kaki terutama Bisa juga pada lengan Yang patut diwaspadai jika bengkaknya terjadi pada seluruh tubuh Ada beberapa kejala yang patut diwaspadai pada jemaat sedua Pertama adanya mual muntah yang berlebihan Karena harusnya pada jemaat sedua ini Sudah mulai berkurang kejala mual muntahnya Kemudian adanya ikterus atau warna kulit ibu menjadi kuning ya Biasanya terlihat di mata atau di kuku dan seluruh badan Kalau memang sudah parah Kemudian adanya bengkak yang ekstrim ya Bengkak pada seluruh tubuh Biasanya ini merupakan kejala-kejala komplikasi pada kehamilan Dan penambahan pelat badan yang berlebihan Jadi jauh di atas normalnya Biasanya mungkin secara mudahnya pada tiap bulan penambahan pelat badan sekitar 1-2 kg Jika jauh di atas itu maka mungkin harus diwaspadai adanya suatu komplikasi kehamilan Pada janin pada trimester dua organ-organ sudah berkembang sempurna Sehingga kita bisa melakukan WSG screening untuk menilai organ Bisa dilihat di video saya satunya Kemudian bayi sudah mulai mendengar Jadi pada saat ini sudah bisa diperdengarkan musik atau Quran dan lain sebagainya Pola tidur dari janin sudah mulai terbentuk Jadi dia sudah memiliki siklus tidur dan bangun yang teratur Pada akhir trimester dua panjangnya bisa sekitar 35 cm dan berat sampai 1 kg Pada trimester dua Ibu perlu melakukan pemeriksaan nanti natal secara teratur sekitar 2-4 minggu sekali Tergantung indikasi Pada saat ini akan dilakukan pengukuran tekanan darah secara rutin Berat badan WSG untuk menilai pertumbuhan janin Kemudian dilakukan WSG screening atau WSG vitaminal Bisa dilihat di video saya satunya Kemudian kita lakukan screening laboratorium Laboratorium terutama pemeriksaan darah Dan ada screening diabetes gestasional Kita lakukan pemeriksaan gula darah pada sekitar usia 24-28 minggu Dan pemeriksaan laboratorium lain yang sesuai indikasi Apa saja yang harus dikerjakan pada trimester dua Yang pertama sama sebenarnya pola hidup yang sehat Kemudian konsumsi multivitamin dari dokter secara rutin Kemudian olahraga juga boleh yang ringan Secara rutin juga boleh melakukan senam hamil Untuk persiapan persalinan Kemudian dietnya diatur yang sehat Kayak serat, buah-buahan, sayur, protein Dengan kadar lemak yang rendah Kemudian minum air yang banyak Minimal 1500 cc per hari Atau 1,5 liter per hari Atau 8 gelas per hari Makan yang cukup kira-kira 300 kalori Lebih banyak dari kebutuhan normal Jalan kesehatan secara umum Kiki, kusi, kemudian kebersihan higienis Dari kemaluan Itu perlu diperhatikan Apa saja yang harus dihindari pada trimester dua Pertama adalah olahraga atau aktivitas yang terlalu berat Biasanya olahraga yang body contact Bull body contact ini yang harus dihindari Kemudian alkohol Jelas, kafein Dibatasi 1-2 cangkir per hari Merokok Kemudian obat-obatan apapun Tanpa seizin dari dokter Mentah atau ikan laut Yang di asap Ini juga harus diwaspadai Contohnya seperti Ini mungkin jarang ya Di konsumsi orang Indonesia Tapi ini mungkin di luar Banyak sekali dikonsumsi Seperti daging ikan hiu Swordfish Makarel Ini semua mengandung Kadar merkuri yang sangat tinggi Sehingga bisa membahayakan untuk janin Indari juga memakan Makanan yang mentah Seperti sayur mentah Kemudian kontak dengan binatang Terutama kucing Juga harus dibatasi Karena risiko infeksi Dari toksoplasma Dan lain-lain Kemudian indari memakan produk Mentega atau susu Yang tidak dipasteurisasi Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Paparan singkat Mengenai trimester 2 ini Saya akhiri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax